Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan Lim Ahmad Hari ini saya akan masak terong Terong balado Oh iya teman-teman untuk masakan kali ini Saya sudah siapkan bahan-bahannya Yaitu ada cabai keriting Merah cabai hijau Cabai rawit merah Terus 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah Tomat 1 buah Dan terong 3 butir Kemudian ditambah lagi Untuk toppingnya yaitu Udang ebi Oke teman-teman lanjut aja kita langsung Bagaimana cara pembuatannya Sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini Silahkan subscribe dulu yang belum subscribe Like dan komen Oke selanjutnya Saya akan siapkan dulu Bumbu-bumbunya Saya akan rajang-rajam dulu Sabe, tomat, bawang, dan yang lainnya Nah untuk bawang merahnya Saya gunakan 3 butir bawang merah Ini mungkin cukup ya Sesuai selera saja Nanti kalau berasa kurang silahkan tambahkan Berikutnya Balang putih Diiris tipis-tipis Sesuai dengan selera saja Kemudian Cabai rawit merah Cabai apa ini? Cabai rawit Cabai rawit merah Jadi cabai rawit pedas Dia diiris Ini bisa disesuaikan Jumlahnya Silahkan kalau yang suka pedas Tambahkan lagi cabainya Kalau saya Ini dianggap cukup segini Karena saya tidak terlalu suka pedas Terus selanjutnya Cabai merah Keriting Selanjutnya Kita iris tomat Silahkan Bentuknya Terus selera kita Oke teman-teman Bumbunya kita sudah Kita rajang Kemudian selanjutnya terong Terongnya jangan lupa Dikupas Ya kupas Tapi jangan semuanya Sedikit saja Kupas seperti ini Oke teman-teman selanjutnya terongnya Kita dirajang Dirajang Berbentuk dadu Oke kita lanjutkan Pemotongan Terongnya Terong dipotong Berbentuk dadu Terong Terongnya Sudah agak Lalu ya Agak Meleot Terongnya agak Meleot Oke teman-teman semuanya Untuk selanjutnya Kita akan Langsung Kita masak Terong ini Yang sudah dipotong-potong ini Dan kita lihat nanti Hasilnya seperti apa Nah dan ini Terong yang sudah kita Potong Lumayan banyak ya teman-teman Dan Lanjut kita ke Tempat masaknya Selanjutnya Siapkan Minyak panas Cukupnya Dan terongnya Kita akan goreng dulu sebentar Terongnya Oke nampaknya Minyaknya sudah Mulai Mendidih Kita Masukkan Terongnya 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 Diangkat Dulu Kemudian Ditiriskan Oke guys Selanjutnya Panaskan Minyak sedikit Secukupnya Kemudian Masukkan Bawang merah Sama bawang putih Yang sudah dirajang Ditumis Hingga harum Jangan terlalu lama juga Kemudian Masukkan Sabe Merah Sabe hijau Kemudian Masukkan Selanjutnya Tomas Kemudian Selanjutnya Kemudian Masukkan Ebi Ini Ebi Ebi Kualitas Nomor 1 Kita Tunggu Sampai Harum Tambahkan Tambahkan Lagi Ebi 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 Lagi Ebi 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 setelah setiap 1 sendok makan cukup kemudian masukkan lagi garam 1 sendok makan garamnya sudah pakai edgy sudah asin dulu garamnya jangan terlalu banyak garamnya sudah harum guys kemudian masukkan sedikit rindu kaldu penyedap kaldu bubuk sedikit lebih rendah masang oke, kita aduk aduk sampai merata ini aromanya sudah bersium aromanya sudah mantap sekali selamat menikmati 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 kali ini terong goreng oke guys cukup sekian video kali ini